Tolong Bapak, XTHK2 Bapak selesaikan. Jangan datang ke Kemenpan lagi. Ini sudah kami kasih informasi, XTHK2, provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia harus selesai. Tenaga non-ASN ini juga akan kita selesaikan, seoptil mungkin kita selesaikan. Dan sekarang ada paruh waktu dan ada P3K penuh waktu. Terima kasih. Ini kita tetapkan, tetapi rata-rata setelah sekian tahun meminta pindah ke Jawa. Atau di Jawa Tengah, di kabupaten pinggiran, kemudian dalam setahun, dua tahun meminta pindah ke kota. Maka rata-rata kota hampir jarang kekurangan dokter, termasuk saya tadi di rumah sakit di tempat buwali. Kenapa penuh? Karena memang mutasian banyak. Nah di daerah ini pengabdiannya kurang. Oleh karena itu kita telah membuat kebijakan, sebetulnya Pak Presiden, kita sedang akan menentukan insentif bagi ASN yang bertugas D3T, karena pengalaman kemarin ada lebih dari 100 ribu formasi kosong di T3T. Mereka tidak mau ditempatkan di T3T. Dokter, guru, maunya di kota semua. Kalau ini yang terjadi, berapa ribupun formasi yang Bapak Presiden tetapkan, ini akan terus berkurang. Kenapa? Karena maunya di kota. Nah kita sudah tetapkan 2,3 juta formasi bersama Bapak Presiden. Dan tahun ini adalah fresh graduate terbesar sepanjang 7 tahun terakhir. Ada 600 ribu fresh graduate yang telah kita siapkan. Dan ini kita orientasikan untuk talenta digital, karena Bapak Ibu Kabupaten Kota belum tentu tahun depan akan dapat formasi fresh graduate. Sayangnya, kepala BKD-nya sudah kita undang, kabit mutasnya kita undang, kadang gak sampai ke bupatinya. Karena pulang bupatinya gak manggil, habis rapat pengadana ASN itu seperti apa, formasi apa, dan kapan terakhirnya. Ini terbukti masih banyak bupati datang ke kami, sudah tutup baru ngajukan formasi. Ini berarti banyak sekali kepala daerah Pak PJ, tidak aware dengan pengadana ASN, lebih tertarik ke pengadaan barang dan jasa, dibanding pengadaan SDM. Padahal tanpa SDM, Bapak akan berat. Dan kesempatan sekarang lah Bapak akan dapat tenaga auditor. Sayang Bapak tidak mengusulkan. Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2024, setelah kita laporkan kepada Pak Residen, fokusnya ini. Satu adalah kepada tenaga guru dan tenaga kesehatan, tolong Bapak, XTHK2 Bapak selesaikan. Jangan datang ke Kemenpan lagi. Ini sudah kami kasih informasi, XTHK2, Provinsi dan Kabupaten Kota Indonesia harus selesai. Ini kami sudah sampaikan ke Bapak Residen. Yang kedua, tenaga non-ASN, ini juga akan kita selesaikan, seoptil memikir kita selesaikan. Dan sekarang ada, paruh waktu, dan ada P3K penuh waktu. Kami anggap Pak Bupati, Gubernur sudah paham, karena kita sering zoom, dengan para kepala daerah, yang rata-rata diwakilkan, ketika bicara tentang SDM. Rata-rata diwakilkan. Saya tidak tahu, apa namanya, mungkin tidak menarik memang SDM. Padahal Bapak tanpa birokrasi, dan SDM yang kuat, Bapak tidak akan bisa melaksanakan pemerintahan dengan baik. Yang ketiga, auditor. Auditor Bapak usulkan. Nanti kami sampaikan, berapa formasi yang, Bapak usulkan kepada kami. Nah, Bapak Ibu tidak boleh lagi, mengusulkan formasi, Pak PJ, yang terdisrupsi oleh teknologi. Jadi kalau dulu Bapak, mengusulkan ke kami, kami contren satu-satu. Bapak ngusulkan apa? Tapi mulai tahun ini, karena saya pernah jadi Bupati, pernah jadi Gubernur, Bapaklah yang tahu, kebutuhan prioritas talenta digital, dan first graduate apa, maka gelondongan kami kirim ke Pak Bupati, semuanya. Bapaklah yang akan menentukan formasi apa. Sayangnya, Pak PJ, ini tidak dimanfaatkan baik, oleh sebagian para kepala daerah. Bukan semuanya. Sayang sekali. Kita serahkan gelondongan, diserahkan BKD untuk nulis masing-masing. Mestinya Pak Bupati rapatkan, ini perlu ini, perlu ini. Oh, talenta digital kita diperlukan di sektor pertanian. Karena di Cina, di Jepang, talenta digital itu dihulu, bukan di hilir. Kita talenta digital dilakukan di kominfo terus. Apa yang terjadi? Marketing. Terus jualan terus. Produknya enggak didigitalkan, marketingnya didigitalkan. Artinya apa? Enggak menambah edit value. Nah, sekarang saya hormati, saya tidak ingin perpanjang ini. Inilah usulan formasi Provinsi Jawa Tengah. Ada 4.446, CPNS-nya hanya 265. CPNS. Saya enggak tahu dari 265 itu, talenta digitalnya berapa, auditornya berapa. Jadi Pak Teguh, teman-teman sering ngeluh kekurangan auditor. Auditor itu memperbaiki tata kelola, tapi ketika dikasih informasi, enggak usul kan. Padahal butuh sekali auditor banyak. Nah, inilah Pak sekalian, ini P3K, tenaga kesehatan, tenaga teknis. Kita belum melihat auditor di mana. Pak PJ mesti cek. Bapak panggil BKD-nya. Kenapa bisa seperti ini? Sudah tutup sekarang ini, formasi Bapak tidak bisa lagi ngajukan. Kecuali nanti yang depan ada. P3K 4.199 untuk guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis. Kita lihat, Kabupaten Jawa Tengah sudah kita setuju informasinya. Pemperas Jawa Tengah, kita lihat selain ini, Semarang, CPNS-nya 149. Totalnya seperti ini. Next, terus, 1034. Kesempatan menyelesaikan hanya tahun ini, Bapak tahun depan belum itu akan dapat formasi. Ini kesempatan luar biasa dari Bapak Presiden. Next, Kudus. Ini sudah kita setujui? Next. Ya, nanti akan dicek lagi bersama BKN, apakah di formasi ini Bapak sudah mengusulkan talenta digital, atau masih mengusulkan tenaga teknis? Rugi sekali Bapak Ibu kalau masih mengusulkan tenaga teknis. Bapak harus mengusulkan talenta digital, karena ke depan ini akan menjadi tantangan, dan menjadi bagian penting dari program perubahan. Memang sekarang, kemarin kami diskusi dengan Pak Pratik dan Bapak Presiden. Nge-rekrut talenta digital ini gak mudah. Startup sekarang ijazah tidak lagi jadi ukuran, Bapak Ibu. Di startup. Mau jurusan pertanian, dia bisa mendevelop gak? Inilah yang sekarang jadi kesulitan, dan kita sedang ingin pecahkan ini. Karena ternyata, Pak Pratik mencontohkan di UGM, yang ahli digital top di UGM itu, kapan hari itu, bukan dari jurusan teknik informatika, tapi justru dari jurusan filsafat. Nah ini ada mantan dekan UGM ini Pak. Oh iya saya perkenalkan, Prof Erwan berdiri ini. Ini pejabat tinggi kami, karena paling tinggi di tempat kami. Ini dekan di Visi Polo UGM, dua periode setelah Pak Pratik. Kemudian ada staf khusus, Pak Jendral Doni. Silahkan. Berdiri, Pak Doni. Kemudian ada Mas Eri, dan lain-lain. Tadi udah kami sampaikan. Nah, kita sekarang bagaimana, kemarin sampai kami diskusi tentang soal. Gimana kita tidak ketemu orang, hanya bisa mengerjakan soal, tapi bisa mengembangkan tentang digital. Ini bisa mengerjakan soal tentang digital, tapi suruh membangun digital, gak bisa. Nah inilah bahwa sekalian, yang sedang kita pecahkan, saya dikasih PR banyak, oleh beliau-beliau, kita sedang rumuskan. Nah, oleh karena itu, maka, ibu dan bahwa sekalian yang sangat kami hormati, di forum yang hebat ini, seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa rekrutmen ASN, salah satunya memfokuskan pada talenta digital, agar mampu mendorong birokrasi digital. Saya minta slide berikutnya ya, teman-teman. Baik untuk pengelolaan SPBBE, maupun ASN secara umum, melalui kompetensi dasar literasi digital. Ibu dan saya serahmati, Bapak Presiden, lewat undang-undang ASN, kita telah punya core value baru. Harapan kami, setiap upacara, dan forum-forum seperti ini, forum ASN, Pak Sekda, Pak Ketua DPRD, tidak hanya membaca prastia panca core free, tapi core value yang telah masuk di undang-undang ASN. Inilah core value kita, berorientasi kepada pelayanan, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima, dan kepuasan masyarakat, akuntabel bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, kita ini kadang gak punya semangat belajar. Wah, udah diundang, udah jadi PNS, udah berhenti. Ini harapan saya jadi core value yang terus dibacakan, diberikan kesempatan. Bapak Ibu hebat loh sekarang jadi PNS. Kemarin, 525 ribu formasi, Pak Gubernur, yang daftar 2,9 juta. Bayangkan, 2,9 juta. Bapak Ibu dan saya tes belum tentu lolos loh sekarang. Tesnya pakai cat, kanan-kiri soalnya beda, begitu ngerjakan dari luar, udah langsung keluar nilainya. Tidak ada titipan sekarang. Gak bisa titipan. Maka KPK juga tes di tempat kami. Kejaksaan tes di tempat kami. Tahun ini kejaksaan kami beri formasi untuk penyelesaian cukup banyak. Kurang lebih 40 ribu formasi di kejaksaan. Hakim juga sama. Beliau mengagap kepada Bapak Presiden, kekurangan Hakim. Nah, kita berikan formasi cukup besar tahun ini. Begitu juga para Hakim juga mengeluh. Karena kesejahteraannya tidak meningkat. Nah, kemarin juga formasi terkait dengan tukinya juga sedang kita urus untuk peningkatan kesejahteraan Hakim. Nah, inilah core value. Termasuk loyal, adaptif, harmonis. Di seluruh perbedaan yang kita ada di kantor kita, dia tetap harmonis, adaptif, dan seterusnya. Dari indeks berakhlak ini, ternyata setelah kita survei ke hampir 1 juta ASN, kita ada problem yang merah tadi. Bapak sekalian. Yaitu adaptif. Nah, ini tantangan Pak Bupati Wali Kota. Maka tolong panggil Bapak seminggu sekali. Yang dipanggil jangan hanya sekda, kepala babedah dan kepala dinas PU. Kepala BKD Bapak panggil. Karena itu kalau di perusahaan menjadi deputy SDM Bapak. Nah, boleh kepala BKD loyal, tapi sekarang harus ngerti digital. Ini kepala BKD kan yang paling loyelnya Bupati atau itu. Kalau enggak, ya wakilnya harus ngerti digital. Ini kita lihat tantangan kita, Bapak sekalian. Inilah PR kita. Musren Bank dan lain-lain, insya Allah, kalau ini bisa kita atasi SDM ini, Bapak sekalian, maka Musren hasilnya juga akan lebih bagus, karena ASN-nya akan lebih adaptif. Ini perbandingan indeks implementasi berakhir 2022 dan 2003. Next, ini. Saya tidak ingin jelaskan, karena siang hari juga tidak menarik, saya kira. Hasil survei 2024, implementasi indeks berakhir juga kita lihat ini. Bagaimana pegawai-pegawai kita, tantangannya hampir sama. Dan ini survei hampir ke 1 juta PNS kita. Pegawai kita. Bapak sekalian saya hormati, saya ingin lompat langsung presiden sekarang mendorong layanan digital. Layanan seperti apa? Portalnya ke depan, diharapkan langsung masuk ke pelayanan rakyat. Ini contoh pelayanan di Estonia. Formatnya begitu masuk, tidak ada lagi foto pejabat. Presiden berharap tidak ada lagi di portal-portal kita, ada foto bupati, wali kota, kepala dinas, macam-macam. Langsung masuk ke layanan. Inilah contoh layanan di Estonia. Ternyata, oh bagaimana kalau saya menikah? Oh bagaimana kalau saya mendapatkan asuransi? Bagaimana kalau saya melahirkan? Langsung masuk ke masalah. Kita sedang beresin bersama Duk Capil ini, untuk menyelesaikan portal nasional, dan juga bersama Kominfo. Yang ternyata ini tidak mudah untuk mereesin ini.